Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri kampanye akbar di lapangan Konisario Manado, Sulawesi Utara. Dalam orasinya pemirsa Ahaya optimis, Partai Demokrat bangkit dalam pemilu kali ini dan akan melanjutkan program pemerintah saat ini. Kampanye akbar Partai Demokrat Sulawesi Utara dibanjir ribuan masa yang hadir. Masa dari pelosok Sulawesi Utara datang memadati lapangan Konisario Manado. Kampanye akbar ini dihadir langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Ketua DPD Partai Demokrat Sulut Eli Lasut, anggota DPR RI Hilary Brigita Lasut, dan mantan Menteri Perhubungan RASBY EE Mangindaan yang turun membakar semangat ribuan masa. Jangan lupa, tanggal 14, cari Partai Demokrat, coblos Partai Demokrat, dan juga coblos nomor 2, Prabowo-Gibran. Menurut Ahaya, Partai Demokrat akan melanjutkan program pro-rakyat yang selama ini telah dijalankan pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi. Jadi kami ingin melanjutkan segala program pro-rakyat yang telah dijalankan selama ini, baik oleh pemerintahan Presiden Jokowi maupun pemerintahan Presiden SBY. Misalnya bagaimana kita membantu rakyat kecil melalui program-program bantuan langsung tunai. Kredit usaha rakyat untuk membantu modal para pelatuh MKM. Subsidi buku bagi para petani, subsidi solar bagi para nelayan, dan juga program-program beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan masih banyak lainnya, seperti bantuan kesehatan, layanan kesehatan, bantuan penelansia, disabilitas, dan juga yang tertipa bencana. Saya berkesan tentunya kepada para pimpinan dan kadang terbaik kita di Sulawesi Utara ini untuk meyakinkan di minggu terakhir ini, sebelum ditemukan suara, kita bisa mengamankan suara kita dan sukses besar di Pemilu Nanti. Saya dari tempat ini, kalau ada warga masyarakat di Jakarta atau teman-teman Pak Prabowo, Bahkan kalau Pak Prabowo nonton, saya ingin mengajak dan mengundang dengan resmi Pak Prabowo Subianto untuk memastikan kedatangannya ke Sulawesi Utara, karena masyarakat Sulut sudah terjamin. Korang bukan cuma uji coba tadi, korang bukan cuma tes ombak, tapi korang saya membuktikan bahwa masyarakat Sulut sangat entusiasi. Partai Demokrat menargetkan kursi di DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, dan DPR RI yang menantinya akan betul-betul mengawal kepentingan rakyat. Dari Manado Sulawesi Utara, Tim TV One mengabarkan.